Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang saya hormati Kali ini saya akan berbagi mengenai Exam View Salah satu aplikasi Menulis Soal Khusus Untuk menulis soal dan Sekitarnya Seputaran mengenai Menulis soal Yang pertama kita install dulu Aplikasi Exam View itu Ke komputer kita atau laptop kita Caranya kita cari Di Google Exam View Misalnya ini Nah Nanti kita cari Exam View ini misalnya Saya ambil dari Websitenya SMKN 1 Mlegok SCH ID Oke kita buka Oke kita buka Di SMKN 1 Di SMKN 1 Legok .sch .id Misalnya Ini salah satunya saja Kita unduh Kita unduh dulu Kita klik Untuk mengunduh Aplikasi Exam View Nah ini Nah ini Nah ini aplikasi buat soal Suduli aplikasi buat soal Saya juduli Lain Pack exam Pack exam Pack exam Kita save Kita save di download ini Save Kemudian kita tunggu Sampai Perunduh Nah sudah Kita lihat Di File Download Nah ini Ini exam View nya Kita install Sekarang Dengan cara Double click Kita tunggu Nah ini Ada exam View 6.2 XE Kita double click Lagi Muncul seperti ini Kita klik Yes Nah Kita tunggu Sebentar Sampai Installasi Nah Muncul seperti ini Kemudian Next Kita yes Saja nih Yes Nah Kemudian next Kemudian next Lagi Kemudian next Lagi Nah Seperti itu Kita tunggu sebentar Sampai Instalasinya Selesai Oke Kita yes Kita yes Saja Nah Seperti ini Kemudian kita close Selesai Nah Maka Disini akan muncul Beberapa Menu Examp View Ada Examp View Test Manager Ada Examp View Player Dan ada Examp View Test Generator Yang ini Nah Examp View Test Generator Ini yang akan kita pakai Nah Caranya Kita double click Ini Yang Examp View Test Generator Klik Double click Kita tunggu Nah Muncul Seperti ini Seperti ini Oke Oke Nah Kemudian Kita mulai Ini langsung Ke Untuk saya Ini Jadi kita Kalau sebelumnya Biasanya muncul Suruh mengisi Macam-macam ya Nah Tapi ini muncul Langsung Seperti ini Caranya Kita klik Yang tengah ini Ya masih Beberapa menu Ini memang Tapi Saya milih Yang ini dulu Nanti kita Pelajar di belakangan Yang lain Create a new Test From scratch Kita klik Kemudian Kita tulis Judul Dari Test Yang akan Kita buat Misalnya Test Uji Coba Misalnya Seperti ini Kimia Misalnya Kemudian Oke Nah Akan muncul Seperti ini Ya Ini judulnya Kemudian Kita klik Disini New New Nah Silahkan Bapak Ibu Pilih Saya akan Milih Ini ada True False Modify True False Dan Selepas Saya pilih Klik Multiple Choice Pilihan Ganda Kemudian Oke Nah Akan muncul Seperti ini Muncul Seperti ini Atau yang Lain Kemudian Kita ketik Soalnya Disini Kita ketik Soalnya Misalnya Soal Kimia Segala Segala Sesuatu Segala Sesuatu Sesuatu Yang Menempati Ruang Dan Memiliki Volume Adalah Kemudian Opsinya ABCD Kita isikan Disini Zat Misalnya Kemudian Air Udara Batu Gas Kemudian Kita klik Kuncinya Harus ada Harus di klik Kalau tidak Tidak bisa Menyimpan Setelah Diberi kuncinya Saya beri kunci A Kemudian Klik Record Nah Jadi Seperti ini Soal kedua Sama New Multiple Choice Misalnya Oke Seperti ini Dan Seterusnya Kemudian Terakhir Kalau sudah Kita simpan Kita simpan Pakai Ini Atau File Save File Save Bisa Pakai Ikon Ini Bisa Save Kemudian Diberi Titel Diberi Judul Misalnya Tadi Judulnya Tes Uji Coba Kimia Nah Maka Kita simpan Save Sudah Selesai Kita tutup Sekarang Oke Nah Untuk Membukanya Untuk Membuka Lagi Dari yang Tadi Dokumen Yang sudah Kita ketik Kita Lihat Disini Atau Kita cari Kita cari Di Search T U C Kimia Nah Ini Ini bisa kita klik Dua kali Untuk Keluar Klik Dua kali Nah Maka Keluar Seperti ini Nah Ini soal Yang tadi Kita ketik Kita cari Yang sudah Lengkap Misalnya Kita cari Soal Yang sudah Lengkap Nah Misalnya ini Ini Saya Ngambil Yang ini Kita buka Salah satu Jika kita Membuka Buka Seperti ini Nah Muncul Seperti ini Nah Begitu Ini Soalnya Sudah bukan Bapak Ibu Nah ini Jawabannya Ada disini Oke Kemudian agar Supaya bisa Kita upload Di Model Ya Ini Soal yang sudah ada Kita Bikin Kita export Dulu Caranya File Export Nah ini Blackboard 6.070 Nah kita klik Misalnya Kita beri nama TUC Gimia 2020 Misalnya Oke Seperti ini Kita save Nah Ini kita isi lagi Sama Namanya Misalnya Kita isi lagi Namanya sama Kemudian kita Oke Nah kita bungkus Dulu ini Kita bungkus Dulu Untuk Bisa Diekspor Ke model Ya Misalnya Tadi kita Bungkus Di D Jadi TUC Kimia Nah Ini Nanti kita Bisa Export Kita kirim Ke model Nah dari model Nanti Nanti di Import Ininya TUC Kimia 2020 Ini kita Import Mudah bukan Bapak Ibu Kita lanjutkan Bagaimana Cara mengimpornya Nanti di Model Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bapak Ibu 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 Terima kasih.